Gubernur Jawaparat Ritwan Kamil mengatakan tidak memiliki kriteria spesifik bagi calon wakil gubernur yang akan mendampinginya pada Pilgub Jabar 2024. Dia mengatakan opsi untuk maju kembali bersama UU Rushanul Ulun dalam Pilgub Jabar 2024 masih terbuka asalkan disetujui koalisi partai pengusungnya. Dia mengatakan perjodohan politik tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangannya. Rata-rata katanya dijodohkan oleh keluarga partai koalisi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan rekan reporter Tribun Jabar M. Sharif Abdul Salam. Selamat petang lekan Sarah dan Tribuners. Ritwan Kamil menyerahkan nama calon wakil gubernurnya kepada partai koalisi yang nanti akan mengusung ia dan calon wakil gubernurnya nanti pada tahun 2024. Seperti diketahui memang Ritwan Kamil ini walaupun survei untuk Pilpres cukup tinggi selalu di lima besar namun dia menyatakan akan fokus sekarang di Pilgub Jabar di tahun 2024 ini karena partai yang baru saja ia masuki, partai Golkar, masih tetap mengusung Erlangga untuk menjadi calon presiden 2024. Dan Ritwan Kamil sendiri sampai saat ini masih harmonis berpasangan dengan UU Ruzadong Ulum yang sebelumnya pasangan ini diusung oleh partai Nasdem, kemudian PKB dan P3. UU Ruzadong Ulum sendiri merupakan kadar dari P3 dan sekarang Ritwan Kamil masuk ke partai Golkar. Belum diketahui juga untuk ke depannya Ritwan Kamil apakah partai Golkar akan berkoalisi dengan PPP seperti di Koalisi Indonesia Bersatu atau tidak. Kemudian dibutuhkan juga memang untuk mengusung pasangan calon gubernur dengan calon wakil gubernur ini dibutuhkan sebuah koalisi karena dibutuhkan sebuah partai yang bisa mengusung secara mandiri itu dibutuhkan 20% kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan selama ini partai Golkar sendiri selalu mengusung dengan secara koalisi karena masih kurang dari 20%. Kemudian Ritwan Kamil sendiri memang tidak menyebutkan secara pasti siapa yang kriterianya bagaimana untuk kriteria roh lokil gubernur ke depannya seperti apa karena dia menyatakan ini masih bisa berubah bahkan sampai November nanti penyelenggaraan pemilihan gubernur di Jawa Barat. Dan ini pun bisa saja Ritwan Kamil menyatakan bisa saja dia menjadi menteri atau bisa saja menjadi calon gubernur di DKI Jakarta atau mungkin bisa menjadi jawab presiden. Jadi dia bilang masih sangat terbuka ke depannya karena waktu masih cukup lama. Demikian dekat syarat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!